Bismillahirrahmanirrahim Yang anak masih bingung mengenai akad multijasa Karena anak sendiri ingin menerapkan itu Cuman masih takut Karena ada beberapa hal yang masih membingungkan Khawatirnya itu terjerat riba Karena kan orang itu nanti akan membeli jasa Misalnya saya ingin kuliah kan Orang itu akan istilahnya memboking Kemudian nanti dia jual ke anak Sebentar saya jelaskan Kasus yang real yang pernah saya tanganin BMT Muhammadiyah di Yogyakarta Di Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Universitas favorit Kemudian BMT juga bukan BMT kecil Mereka memiliki modal lebih dari 100 miliar Ini yang BMT 100 miliar Kemudian selama ini Kegiatannya selain di pasar-pasar Ya pembiayaan untuk para pedagang kecil Juga pembiayaan mahasiswa yang orang tuanya Tidak mampu membayar uang kuliah Dengan cara tunai Apa yang mereka lakukan sebelum Mereka meminta klarifikasi penjelasan Secara akad syariahnya Adalah Mahasiswa yang tidak mampu datang ke BMT Lalu diberikan uang oleh BMT Nanti dibayar Ini sebentar Ini yang salahnya Jangan catat Ini yang salah Kan saya katakan ini yang terjadi Sebelum saya perbaiki Jangan catat nanti Yang salahnya selesai catat Ketika catat yang benar Anda sudah capek Maka diberikan uang kepada mahasiswa Untuk bayar uang kuliahnya Nanti mahasiswa bayar berlebih Dengan cara mencicil Maka ini muniribah jahiliya Lalu mereka bertanya Bagaimana Ustaz Yang halal Yang halalnya Anda beli kursi ke universitas Beli kursi SID Perkirakan Umpamanya Anda bisa Sebelum semester awas Semester masuk Sebulan Atau dua pekan sebelumnya Anda tanyakan Pada mahasiswa yang ingin Mendapat pembiayaan Silahkan Mendaftar dahulu Isi Formulir Anda hanya sekedar Untuk mengetahui Tapi tidak ada akad Di sana Anda hanya ingin Mengetahui Berapa orang Fakultas teknik Berapa Kedokteran berapa Kemudian pertanian Berapa Kemudian FQ Berakan dan sebagainya Berapa Yang tidak mampu Membayar Lalu Anda beli Kursi itu Sebelum masuk Semester Sebelum semester Masuk Beli kursi Ke pihak Universitas Untuk fakultas ini Kami beli Kursi SID Umamanya Delapan Ini tujuh Ini sepuluh Ini sembilan Ini segala macam Jelas Setelah Anda beli Baru Anda tawarkan Kepada mahasiswa-mahasiswa Yang ingin Membayar Dengan cara mencicil Sama ini Kalau dalam umroh Anda beli dulu Ke Travel Satu SID Atau dua SID Atau tiga SID Nanti setelah Menjadi milik Anda Anda jual Kepada orang Yang mau Beli itu Dengan cara mencicil Belinya Ke travel Sama juga Umpamanya Anda beli tiket Pesawat Garuda Atau tiket Bus Ke Bukan baru Padang Setelah Anda pegang Anda jual Dengan cara mencicil Ini boleh Karena yang Anda Berikan kepada dia Adalah jasa Bukan Uang Nah mustah Cuman kendalanya Di BMT Atau Pemodal Mereka khawatir rugi Kalau membeli Secara tunai Kalau khawatir rugi Jangan pengen Dapat untung Anda Apakah bisa itu Dengan akad BMT Ke pihak Umrahnya Dengan akad Khia Rustan Bisa Tapi tetap Juga ada risiko Yang namanya Dagang ingin risiko Bahkan Syekhulsan Mintaimiyah Mengatakan Para pedagang Itu adalah Para mukhatir Mukhatir itu Adalah orang Yang penghadang Risiko Kalau Enggak mau Risiko Jangan hidup Berdiri Begitu juga Ada risiko Anda kan ya Saya duduk disini Juga ada Risikonya Risiko Kena Ain Segala macam Dan Banyak Risiko namanya Hidup Jelas Belum Masih ada Pertama Pertama Anda Beli dulu Kemudian Dalam kasus Muhammadiyah Tadi Ini BMT Kan milik Muhammadiyah Paham Maka Mereka Mengatakan Siap Kalau begitu Ustaz Tidak Tidak boleh Sebentar Siap Kalau begitu Cara Mengurangi Risiko Bagaimana Seperti yang Tadi Ini kan Sudah Beli Tiket Beli Seed Ternyata Untuk Fakultas Teknik Teknik Kimia Yang Laku Cuman 7 Tadi Sudah Dibeli 10 Pada Sisa 3 Sisa 3 Dikembalikan Ke Kampus Minta Uangnya Lagi Bita Di Awalnya Khiar Syarat Selama Satu Bulan Kalau Tidak Ada Mahasiswa Yang Beli Bisa Dikembalikan Lagi Pihak Universitas Jelas Sekarang Bisa Atau Tidak Ya Bisa Cuma Poin Yang Ingin Saya Tambahkan Mengenai Pendapat Imam Syafi'i Yang Membolehkan Akad Salam Tunai Apakah Itu Termasuk Iktilaf Yang Boleh Berlapang Dada Kita Semua Hubungan Jaringan Multijasa Maksudnya Apa Ini Pertanyaan Kedua Ini Pertanyaan Kedua Karena Itu Menyangkut Paut Dengan Usaha Saya Juga Tidak Tidak Boleh Kita Anda Bukan Ikut Allah Lagi Tapi Ikut Hawa Nafsu Jadi Tetap Harus Nanya Kepada Ustaz Anda Tanya Kepada Ustaz Yang Menurut Anda Aman Agamanya Mengerti Syahrir Allah Dengan Baik Tidak Mengikuti Hawa Maka Apa Yang Diucapkan Dengan Dan Lakukan Sehingga Anda Selamat Dari Mengikuti Hawa Nafsu Baik Kita Azan Dulu Sementara Is it Yes